PEMBICARA 1 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 Maraknya pemberitaan mengenai permasalahan narkoba menuntut badan narkotika nasional untuk terus meningkatkan performanya dalam memberantas permasalahan narkoba Hal ini tentunya menjadi tugas yang sangat besar bagi BNN Dari itu, BNN menjalin kerjasama dengan berbagai media salah satunya lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI untuk bekerjasama dalam program PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kerjasama ini dibalut dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara Anang Iskandar selaku Kepala BNN dan Farhad Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI Menurut Direktur Utama LPP TVRI program yang menarik untuk BNN harus ditingkatkan tidak hanya untuk di pusat tetapi juga untuk daerah TPN ini mempunyai 28 stasiun penyiaran daerah kita ditambah lagi Bangka Belitung 29 ini kita berharap di 29 ini gunakanlah selotayang yang kami berikan di daerah itu untuk sosialisasi BNN silahkan ayo itu program saya paham juga lah kita cuma program juga yang menarik untuk saat ini kalau program itu tidak menarik tidak akan ditonton orang juga sayang kita melakukan anggaran yang kita kira-kira tidak kekinian acaranya itu nah itu dalam kesempatan ini kami berharap kerjasama-kerjasama seperti ini kita tinggalkan di pusat sudah ada di daerah juga kita lakukan juga menurut Anang Iskandar BNN harus terus berusaha mengubah paradigma masyarakat akan pentingnya tindakan rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba konfesi terasal tahun 1888 di bidang memikirkan masalah narkoba ini sudah mau penggunaan narkoba tidak bisa dihubung tidak anak makanya diberikan alternatif penghubungannya dengan penghubungan rehabilitasi kemudian Indonesia dengan gagah berani ikut meratifikasi ada di undang-undang kita tapi ternyataannya sampai sekarang tangkap masih di masuk ke dunia ini juga perlu diubah pemikirannya karena undang-undang kita jelas kita kerjasama dengan telepon ini merupakan faktor yang menurut saya paling dekat dengan BNN karena membantu kami dalam mereka melakukan disiminasi informasi kepada masyarakat melalui telepon ini sehingga masyarakat akan memahami karena yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat adalah paradigma bagaimana pengawas guna dan pencabung narkotika itu mendapatkan hukuman rehatifikasi terima kasih